Ucapan terima kasih Johan Zarko kepada Ducati, karena selamatkan kariernya. Johan Zarko mempunyai status sebagai juara dunia Moto2 sebanyak dua kali. Setelah sukses dua kali menjadi juara Moto2, Zarko kemudian dipinang oleh Yamaha. Penampilan pembalap Perancis itu di Yamaha belum terlalu konsisten, sehingga belum pernah menang selama di MotoGP. Zarko mendapatkan prestasi paling baik saat di Yamaha adalah merebut posisi podium kedua sebanyak empat kali. Setelah menikmati dua tahun duduk di kursi Yamaha, Zarko hengkang menuju KTM. Bukannya bisa memperbaiki performa saat gabung KTM, Zarko justru meraih penampilan tidak mengesankan. Pembalap 30 tahun ini tampil remuk dan jarang finish untuk merebut tempat di atas 10 besar. Alhasil, Zarko dan KTM sepakat untuk mengakhiri kerjasama pada pertengahan musim 2019. Dia sempat menjajal motor RC213V milik Honda dengan menggantikan posisi Takaki Nakagami sementara. Saat diberi kesempatan, Zarko bahkan tidak bisa memikat hati Honda dan terlantar. Melihat Zarko terlantar, Ducati kemudian memulurkan tangan untuk menyelamatkan dengan mengajaknya bergabung ke dalam timnya. Zarko menerima pinangan Ducati dan diberi percobaan menunjukkan kemampuannya di tim satelit, Afintia Racing. Bersama tim satelit tersebut, pembalap kelahiran KTM itu berhasil tampil kompetitif lagi. Hasilnya terlihat saat Zarko finish di podium ketiga pada GP Republik Cezca. Dia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Ducati karena telah menyelamatkan kariernya. Ducati mengembalikan saya ke jalur yang benar, kata Zarko dikutip bolasport.com dari Korsedi Moto. Selama di tim satelit, Zarko juga berkomitmen untuk tampil hebat. Itu ditujukan supaya dia berhasil menembus status pembalap tim pabrikan pada tahun depan. Tentu saja, berkarir dengan motor pabrikan akan menjadi impian, ujar Zarko. Untuk mendapatkan hal tersebut, saya butuh hasil dan bisa berjuang keras untuk naik podium, demikian kata Zarko.